Hanya dalam waktu seminggu, penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Kota Sorong sudah melebihi angka 600 kasus. Menurut Juru Bicara Satuan Tugas COVID-19 Kota Sorong Insinyur Ruby Rudolph laku di Posko Satgas Kompleks Kantor Wali Kota Sorong. Hari ini terjadi penambahan kasus positif sebanyak 27 orang dan yang sembuh sebanyak 94 orang. Kami telah menerima 94 hasil kemungkinan sender, proses ada 130 yang sementara di proses. Dan dari hasil kemungkinan tersebut, terdapat penambahan positif baru sebanyak 27 orang. Dengan penambahan 27 positif baru ini, total positif atau terkonfirmasi di Kota Sorong bertambah menjadi 610. Kemudian, yang sembuh bertambah menjadi 9, bertambah 94 orang. Sehingga total sembuh di Kota Sorong sampai saat ini berjumlah 414. Sehingga total kesembuhan, sehingga prosentasi kesembuhan sudah di atas 50 persen. Dikatakan Ruby laku, tempat karantina di Klat Kampung Salak saat ini sedang menangani sebanyak 70 orang. Dan tempat karantina ini masih terus dibenahi, agar dapat menampung pasien yang lebih banyak. Juru bicara Satgas COVID-19 Kota Sorong ini, kemudian merincikan data perkembangan COVID-19 per hari ini tanggal 19 September tahun 2020. Perkembangan data COVID-19 di Kota Sorong, Ponta Karat, total 3.420, proses karantina 63, dan diskredit 3.357. Suspek total 532, dalam pemantauan 52, sedang dirawat 10, diskredit 470. Probable 5, total, kombinasi pengusahaan terkonfirmasi 610, hasil pengusahaan negatif 2.646, dan sembuh 414. Meninggal positif 13, meninggal negatif 4, meninggal probable atau suspek 5. Ruby laku kembali menghimbau kepada seluruh masyarakat agar dapat menerapkan protokol kesehatan. Karena dengan menerapkan protokol kesehatan, akan dapat menghambat dan menghentikan penyebaran COVID-19 yang terjadi di Kota Sorong. Yes Story, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Terima kasih telah menonton!